Informasi pertama kami soal kebakaran saudara yang melanda rumah susun tanah tinggi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Diduga api dipicu akibat adanya ledakan tabung gas dari salah satu unit rusun yang ditinggal penghuninya. Warga yang tinggal di kawasan rumah susun tanah tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat panik saat melihat api berkobar hebat dari lantai 3 Jumat sore. Petugas Bulkarmat, Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam setelah belasan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Warga penghuni rusun mengaku mendengar empat kali suara ledakan dari lokasi rusun yang terbakar. Ia pun menduga api dipicu akibat adanya ledakan tabung gas dari salah satu unit rumah susun yang tengah ditinggal penghuninya. Jadi apinya dari lantai 3 terus ke lantai atas itu ya dari dapur gasnya meledak. Oh gasnya meledak, itu berapa kali meledak? Tiga kali ya, empat kali lah sempetan empat kali. Itu ditinggal sama orangnya atau gimana? Di dalam sih gak ada orang tadi. Oh gak ada orang. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan aparat kepolisian. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.